Intro Saya gini menbis ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Kepada Allah SWT Alhamdulillah kita Sekarang sedang berada di Masjid Istiqlal Jakarta Bersama Perwakilan dari Sekolah yang ada di Medan Tapi Cuma sekolah kita aja Nurul Azmi Ada pun agenda yang Akan kita ikuti selama Tiga hari insya Allah di Jakarta Yaitu mengikuti Soft launching Launching perdana Platform pendidikan Indonesia Apa namanya Namanya platform Share edu Share edu Jadi temanya itu Platform pendidikan nasional Untuk mencetak generasi emas Yang efektif Efektif Baik kita di Jakarta Dari perwakilan Medan sendiri Ada Kepala sekolah SDIT Nurul Azmi Kemudian kepala sekolah SMPIT Nurul Azmi Dan kepala sekolah SMA Yes Kita datang ke Jakarta Untuk sama-sama Berdiskusi Mewujudkan kolaborasi Untuk pendidikan Indonesia Yang jauh lebih baik Insya Allah Kedepannya Jadi apa yang mau disampaikan nih Pusat KG Ya kayaknya Ada pesan kah Mungkin Dari pandangan ya Dan pantauan kita Di kondisi yang berkembang nih Kayaknya kolaborasi yang Akan kita buat ini Benar-benar kolaborasi Karena saya lihat Dari beberapa pulau itu Provinsi Dari beberapa provinsi ya Kabupaten kota juga Kabupaten kota yang ada di Indonesia itu Sangat banyak ya Yang sudah berdatangan Dan akan berdatangan Ke Jakarta ini ya kan Tapi peserta terbanyak dari Kaltim ya Ada 50 peserta Ya luar biasa kayaknya Dari Mungkin itu ada 15 lembaga ya Masya Allah Mungkin lebih Kurang 15 lembaga ya Dari Kaltim tadi ya Untuk saat ini Boleh tahu disampaikan Berapa peserta yang Turut hadir dalam Launching Share Edu Indonesia ini Ya informasinya dari Seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu Yang akan hadir Sekitar 300 orang Tapi Terus bertambah ya Mungkin Akan bertambah Atau ada yang Masih mau datang Seperti itu deh Tapi sepertinya nih Bukan hanya kolaborasi ya Tapi super kolaborasi Super kolaborasi ya Jadi apa tujuannya nih Nah kita Disini Tujuan dari Pembentukan Atau Launching Platform pendidikan ini Bertujuan untuk apa Ya seperti yang kita Pahami sendiri ya Dari judulnya aja itu udah Share Edu Artinya Kita akan melakukan banyak Berbagi tentang visi Dalam pendidikan Insya Allah Visi ini juga akan kita Sinkronkan lah dengan Apa yang kita inginkan Yaitu membentuk Generasi yang Tangguh Cerdas dan Berakhlakul kalima Jadi Pandangan kita itu Bukan hanya Visi sekolah kita Tapi kita bisa Sinkronisasi Antara keadaan yang ada Di Indonesia saat ini Dengan visi yang akan Kita jalankan Kedepan Karena fokus kita Kita dan anak-anak kita ini Kan akan menjadi Generasi Emas ya Insya Allah Tapi kita Ralat nih ya Dua lembaga Sebetulnya Lembaga Lembaga Yayasan Nurul Azmi Dan Pondok Pesantren Tafizul Quran Nurul Azmi Yang hadir Ini dua lembaga Dari kota Medan Walaupun Lembaganya berdekatan Dua lembaga Dan kita harapkan Lembaga-lembaga pendidikan Yang Berada di Kota Medan Kita berharap Bisa lah Bergabung Untuk sama-sama Berkolaborasi Dan Rangkaian kegiatan Di Jakarta Selama tiga hari Apa aja itu Ya mungkin Insya Allah Di Hari pertama ini Kita akan Fokus ya Di Launching Ser Edu Dan Lokakarya Yang dihadirin oleh Banyak ahli Dari praktisi Pendidikan Dari lembaga Dudi Dunia Usaha Dan dunia Industri Kemudian Dari banyak Lembaga lainnya ya Berbagai platform ya Di hari ini kita akan Banyak fokus Tentang share Informasi Dan Lokakarya Mungkin next time Di Besok ya Besok kita akan Lusanya Di hari Minggu ya Mengelilingi Beberapa tempat Yang ada di Ibu kota Jakarta ini Insya Allah tempat-tempat Yang terbaru Terupdate ya Seperti JIS Kemudian Ya sangat banyak lah Insya Allah Gak bisa kita sebutkan juga Kita tengok aja besok Termasuk kita Akan Apa ya Nah itu dia yang paling penting Di hari terakhir tuh Hari Senin ya Kita akan datang ke Beberapa sekolah yang Mungkin bisa jadi rujukan Bagi kita ya Yang sudah sangat Membuat kita penasaran gitu Kenapa sih sekolah itu Harus kita datangi Mungkin ada nilai lebih yang Akan kita Ambil Di sekolah-sekolah itu Insya Allah kita akan datang Ke beberapa sekolah Yang ada di Jakarta Sebagai Tempat Kolaborasi kita Sebagai tempat Silaturahmi Kolaborasi yang Terpenting kita juga Akan banyak ngambil ilmu lah Dari sekolah yang kita datang itu Dan sekolah-sekolah itu Bukan hanya Sekolah-sekolah yang Bernuansa islami ya Ya Masya Allah Ada sekolah-sekolah yang Kita ingin Apa namanya Berkolaborasi Murni Untuk pendidikan Nah Masya Allah Niat kita nih Tulus untuk pendidikan ya Untuk bangsa Dan negara ini Terutama dalam bidang pendidikan Untuk mencetak generasi emas Baik itu mungkin Sat Kiki Untuk informasi awal ya Kedepan Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Kita akan tetap update Untuk memberikan informasi terkini Dalam dunia pendidikan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih